MUMO dan WAYU Tambangkan cerahnya warna semangat dari tangan-tangan lincah para juru masak Olahan tak terduga akan muncul dari para juru masak Tantangan ini akan segera kita mulai pemirsa Tiga, dua, satu, mulai Tantangan semifinal tambahan untuk peserta pun dimulai Momo, kini kalau dilihat dia sedang memotong paprika merah Iya, sebelumnya bijinya dibuang dulu Potongannya adalah jenis potongan yang memanjang ya? Oh, dia mengambil wortel Eh, lihat! Sudah dipotong panjang lagi Apakah akan dibuat dadu kecil lagi? Benar saja! Dia potong dengan teliti sekali Beralih ke meja masak milik Wahyu sekarang Dia juga sedang memotong sayuran merah Mau diapakan lagi ya? Baiklah, sudah masuk ke wajan Dia mengambil sesuatu dari bawah Apa itu? Oh, itu tomat yang sudah digiling rupanya Wah, begitu banyak ya Sekarang mau apa lagi dia? Oh, dia ambil papaya Hah? Apa yang dilakukan oleh Wahyu sungguh sangat mengejutkan Papaya, paprika, dan cabai akan dicampur jadi satu Oh, itu santan kelapa ya? Iya, betul Jika dituang akan menjadi seperti itu Waktu tersisa sedikit lagi Momo Dia mengambil lembaran daging yang sangat tipis Lalu dicincang menjadi kecil Cincang terus Wah, langsung dimasukkan ke wajan panas Ini sangat mengirit waktu Memang dengan potongan yang tipis dan kecil Akan mempercepat proses matangnya daging ya? Kemudian ditambahkan sedikit air lagi Ini untuk apa? Sampai sejauh ini masih belum ada bentuk yang pasti Dari olahan para peserta Benar, kita masih belum tahu apa yang mereka buat Wahyu masih terus memasak buah santannya Sekarang menjadi warna orangnya yang cantik Dia menambahkan sedikit garam Iya, lemparkan saja begitu Seperti apa ya? Semua bumbu sudah dia masukkan Dan terus mengaduk Wah, dia seperti merasa terus kurang bumbu ya? Terlihat kedua peserta sama-sama sedang disibukan dengan wajannya masing-masing Mereka seperti akan membuat kejutan untuk para juri Apa yang akan terjadi ya? Ya, ayo lanjutkan saja Wah, wahyu sepertinya sudah selesai dengan kuah santannya Iya ya Momo masih saja sibuk bekerja Sekarang Momo sudah menambahkan larutan tepung maizena ke masakannya Luar biasa sekali ya mereka Wah, ternyata Momo sudah langsung memasukkan hasil masakannya ke paprika itu Wahyu, apa yang dia buat? Wah, dia menuangkannya ke dalam papaya yang dijadikan sebagai mangkuk Jadi yang dibuatnya adalah sup ya? Sekarang dua peserta sudah hampir selesai nampaknya Sederhana sekali, namun sangat tinggi tekniknya ya Iya, selesai Potongan paprika merah yang dimasak dengan potongan daging yang lezat Inilah masakan dari Momo Tomato Cream Soup Masakan dari tangan juru masakandri ini menjadikan papaya sebagai variasi rasa yang nikmat Dua orang peserta kita sudah menyelesaikan tantangannya dengan baik, Pumirsa Dan sekarang waktunya Dewan Juri kita memberikan penilaiannya Untuk itu berapakah nilai yang diperoleh oleh Wahyu? Silahkan Dewan Juri Iya Jadi nilai yang diperoleh Wahyu adalah Dua puluh satu Beri tepuk tangan Terima kasih Dan sekarang giliran Momo Sudah siap dilanjutkan untuk memberikan penilaian kepada Momo? Siap Iya Untuk itu silahkan berikan penilaian Anda Iya Dua puluh dua Nilai yang diperoleh oleh Momo Berarti Momo lolos ke Papakumina TV Champion Indonesia Yang buat Wahyu Anda-anda Hasil nilai dari Momo dan Wahyu hanya berbeda satu poin saja Dari hasil ini Wahyu harus mengakui kekalahannya Wah sayang sekali Anda tidak lolos ke babak final Mas Wahyu Mungkin hari ini saya kalah Nanti esok saya akan lawan dia Saya kalahkan dia lagi Begitu esok ya Ya kalau Anda diundang lagi Kalau enggak Anda tetap kalah Ngomo dan Angri sudah berhasil melanjut ke babak final TV Champion Indonesia Mereka akan menduplikasi masakan Kroket krim kapiting Mereka akan memasak masakan ini dalam waktu 3 menit Dan akan mereka lakukan langsung di dapur pemirsa Sekarang saya sudah juga membuat ini kroket Kroket itu adalah mungkin semua sudah mengerti bahwa Paham kroket adalah sudah familiar dengan keluarga kita Tapi saya hari ini membuat kroket yang sangat spesial Yaitu terbuat dari kepiting Yang kita padukan antara kepiting dengan soft share dengan cream sauce Menjadikan sebuah kroket yang sangat berbeda Yang biasa kita masak Yang di rumah-diri rumah Dan saya bentuk seperti ini juga Agar tidak membosankan untuk membentukkan kroket Biasanya kroket itu kalau enggak bulat, panjang Pada hari ini saya spesial untuk membuat kroket Namanya kroket kepiting burger Tantangan final akhirnya juga sudah dimulai Baiklah Dia sudah menghancurkan kentang rebusnya Iya dikepal-kepal lagi seperti itu Iya memang harus begitu Lihat Momo Dia mulai mencurupkan kentangnya ke kuning telur Kemudian langsung ditaruh di atas tepung roti Wah dia mengambil kentangnya lagi Apa yang dikerjakan? Coba kita lihat Sekarang dibungkus dengan kulit martabak begitu ya Kemudian semuanya dibalur dengan tepung itu Iya akan nikmat sekali Wow langsung dimasak dengan minyak yang sangat panas Teknik memasak seperti ini dinamakan dengan teknik deep fry Teknik ini memungkinkan masakan untuk matang secara menyeluruh dan sangat sempurna Di sana ada Andri Di depan Andri sudah banyak sekali bahan-bahan yang akan dia pakai Lalu diratakan di atas piringnya langsung Wow begitu rupanya Iya namanya juga menduplikasi Harus sama dengan hidangan yang sebelumnya ya Betul memang di situ letak penilaiannya nanti Dengan sangat cepat dibentuk menjadi oval Iya akan segera dibalur dengan tepung Ayo langsung cepat saja Kekuatan dalam tantangan ini adalah membuat makanan semirip mungkin dengan aslinya Teknik duplikasi ini juga harus mengutamakan rasa dari makanan tersebut Iya Andri mulai membawanya ke bagian belakang Sepertinya di sana dia akan mulai menggorengnya Iya betul sekali Dia mengangkat adonannya Dan langsung digoreng dengan teknik yang sama Semua bagian digoreng dengan berhati-hati Awas waktunya tinggal sebentar lagi Kini mereka kembali mengerjakan yang lain Momo kembali mengecek kroketnya Iya begitu pun Andri Masakannya mulai menguning Dan Andri sudah selesai dengan kroketnya Sementara Momo kroketnya masih ada di minyak panas itu Harusnya ini sudah selesai ya Oke sudah selesai juga Ya langsung diletakkan di piringnya Dia mengambil apa di bagian meja sebelah sana ya Oh dia mengambil hiasan sebagai garnis Dia tinggal melakukan plating Ya dia mengambil batang serai Wah kemudian ditancapkan Supaya berdiri dengan baik ya Sementara Momo Peserta ini juga masih sibuk dengan tahap plating Ini yang juga penting Dia harus membentuknya agar menyerupai duplikasinya Sepertinya dia masih bingung untuk menatanya ya Ayo waktunya terus berjalan Lalu Andri Wah ternyata belum selesai juga Apa yang masih kurang ya Baiklah dia mengambil yang ada di sana Dia akan menyiram dengan krim kepitingnya Krim ini terbuat dari susu dan daging kepiting yang dihancurkan Dengan perpaduan bumbu yang nikmat Ya Momo Dia sudah menyelesaikan Tinggal plating Wah cara dia plating sepertinya berbeda dengan Andri ya Waktunya hampir habis 3, 2, 1 Waktu habis Ketiga juri hari ini sedang menilai Ayu Prativi Wanita cantik ini akan mencicipi kroket krim kepiting milik dua peserta Sementara Chef Vera dan Chef Joko Juga akan menggunakan kemampuan mereka Untuk menentukan masakan siapakah yang terbaik Ya pemirsa Dua orang peserta kita ini sudah menyelesaikan tantangan yang kita berikan dengan maksimal Dan sekarang tugas dari tiga orang juri kita untuk memberikan nilai Baiklah untuk masakan yang pertama Kroket krim kepiting Berapakah nilai yang didapatkan oleh Momo Silahkan juri Ya terima kasih juri Dan sekarang berapakah nilai yang didapatkan oleh Andri Silahkan dewan juri Inilah hasil yang diperoleh dua peserta Momo mendapatkan nilai 20 Sementara Andri mendapatkan nilai 23 Untuk tantangan final pertama Andri berada di posisi atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!